hai oke balik lagi channel gua video kali ini gua mau sharing nih gimana sih caranya belanja di Bukalapak bayarnya via Indomaret jadi untuk kalian yang enggak punya rekening bank bisa tuh belanja Bukalapak tinggal ke Indomaret aja Oke kita langsung aja ya Nah kalian cari tuh barang yang kalian mau beli nah kalau udah ketemu barang yang mau beli tinggal beli deh tinggal klik beli nih beli sekarang untuk misalnya ini barang ini aja yang udah beli kalau misalnya mau ada tambahan lagi tinggal klik tanda keranjang ini sayang ini untuk beli langsung beli ya kalau misalnya tambah barang lagi tinggal klik tambah barang kalau untuk lanjut pembayaran misalnya nggak ada yang ditambahin lagi lanjut aja klik lanjut pembayaran oke setelah selesai semua barang yang kita mau beli kita lanjut ke pembayaran klik lanjut pembayaran ya lalu alat pengiriman nih jangan sampai salah nih alat pengiriman ini jangan sampai salah harus sesuai sama alamat tempat tinggal kalian dan harus lengkap ya mulai dari kecamatan, kekurahan kalau bisa RTRW, nomor rumah jadi barang bisa cepat sampai untuk kalian yang mau pembayarannya via inomaret kalian masuk ke metode pembayaran dan pilih nih klik ini nah kalian tinggal cari nih via gerai kan kalian mau inomaret ya via gerai aja nih nah disini banyak nih pilihannya bisa inomaret platformer, platformer, formidi, nosen dan lain-lain pilih ini gerai nah tinggal pilih nih kita mau ke inomaret jadi kita pilih inomaret klik gunakan metode ini nah kalau udah kalian cek lagi semuanya udah benar lalu pilih kurir pembayar apa kurir penyirimannya nah disini kalian bisa pilih nih disini ada pilihannya pilihannya JNT Gosen ada atau JNE nah pilihan kurir ini sesuai toko ya sesuai toko yang kalian mau beli barang disitu jadi semua beda-beda dan langsung aja kalian pilih mana yang kalian mau pake jasa kurir ya nah udah klik pilih lanjut terus terus nah kalau ada voucher masukin kode voucher kalau gak ada lanjut aja lalu klik bayar sekarang kalau udah semua udah yakin benar ya kalau amat pengirimannya jumlah barangnya barang yang ingin dibeli sudah benar langsung ke bayar sekarang ini biar sekarang nanti langsung diproses pesanan ya nanti kita tunggu ini ya nih nomor tagihannya ini nih detail pembayarannya nih jadi jumlah tagihannya yang harus dibayar ini Rp12.200 nih ya ini contoh ya nah ini nomor tagihannya ini untuk kalian tunjukin ke petugas Indomaretnya jadi nanti kalau disambil Indomaret tunjukin aja nih mau melakukan pembayaran Galapak langsung tunjukin deh kode ini nanti sini juga ada sih apa namanya cara-caranya dan ketentuannya dan kalau bayar Indomaret itu ada biaya admin ya Rp25.000 jadi nambah Rp25.000 nah oke sekarang kemending kalian screenshot aja nih layar ini jadi gak perlu buka aplikasi lagi tinggal buka ke galeri foto kalian nah udah kita lanjut ke oke sekarang udah di Indomaret kita langsung ke kasirnya aja ya tinggal nunjukin nomor ini aja kenapa ya nomor kode ini aja pasal pasal roli ya iya pasal pasal roli pasal online iya 14-17-100 14-17-100 siap 15-15 ya oke terima kasih oke ini bukti transaksinya berarti ini udah bayar ya itu aja sih gampang kok tinggal ikutin aja ya langkah langkahnya oh iya jangan lupa subscribe ya biar terus lanjutin video-video ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa